Intro Hasil piala AFF hari ini antara Indonesia vs Brunei Darussalam Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola Indonesia Kalau sudah mari kita lanjut Indonesia di pertandingan ini langsung menguasai jalannya pertandingan Serangan tim Nas Garuda diawali dari sisi sayap yang diisi Sadi Ramdhani dan Egi Maulana Fikri Peluang pertama Indonesia dibuat oleh Dendi Sudistiawan Lewat sepakan kaki kanan, tetapi bola masih belum bisa menembus gawang Brunei Brunei yang diasuh Mario Rivera mendapat peluang di menit 10 Lewat tendangan bebas yang masih bisa ditangkap Nadeo Argawinata Hingga menit ke 10, skor Brunei vs Indonesia masih 0-0 Indonesia terus membangun serangan dengan Spaso dan Dendi Sudistiawan sebagai target man Syahrian Abimanyu akhirnya bisa memecah kebuntuan setelah menjebol gawang Brunei di menit ke 20 Lewat serangan balik cepat, kerja sama Dendi, Spaso diakhiri tendangan manis Abimanyu ke sudut kanan gawang Brunei Indonesia yang diasuh Sintayong kembali mendapat peluang emas menjebol gawang Brunei Darussalam Tetapi tendangan Sadil pada menit ke 30 bisa diamankan keeper Brunei yang berbuah tendangan sudut Sadil kembali mendapat peluang lewat tendangan bebas Tetapi sepakan kaki kiri di menit ke 34 membentur Mister Gawang Brunei harus bermain dengan 10 orang mulai menit ke 39 Setelah Al Jufri menerima kartu kuning, Husay melanggar Spaso Indonesia menambah golnya ke gawang Brunei lewat gol Dendi memanfaatkan kemelu di depan gawang pada menit 41 Hingga pertandingan Husay, tak ada lagi gol tercipta, skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia di babak pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!